kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas update terbaru ya tapi kalau kita coba lihat dari versinya ini bukan yang terbaru sih guys ya Nah kalau yang terbaru sih memang untuk versinya ini guys ya versi 10.1.3 ya ekor 1.1 yang sebelumnya kita sudah pernah bahas guys ya dan kalau menurut saya sih versi ini cukup oke ya Nah disini ada rilis di bulan Oktober ini cuman versinya versi 9 guys ya Oke langsung aja teman-teman disini kita akan coba update apakah nih guys ya tapi ya ini gak bakalan bisa terinstall sih guys ya dia tidak valid karena versi yang dipakai ini lebih tinggi Nah jika teman-teman disini juga sama install tapi dia itu tidak valid atau gagal terinstall Nah itu teman-teman tandanya harus downgrade dulu untuk versi yang terpakai atau versi yang lebih tingginya kita harus downgrade ke versi defaultnya Nah contoh nih guys ya ini gebel akan bisa kita install guys ke versi ini ya ini soalnya versi yang terinstall nya versi 10 soalnya versi yang akan kita install nya versi 9 makanya disini kita harus uninstall update terlebih dahulu guys ya kita uninstall update Nah kalau sudah Nah disini baru kita install aplikasi yang terbarunya guys kita akan coba install terlebih dahulu ya Nah teman-teman disini kita sudah berhasil install untuk versi security terbarunya kita coba lihat dulu versinya guys ini dia nah ini versi 9.3.2 ekor 1.1 guys ya Nah ini rilis di bulan Oktober ini guys ya ini yang paling baru kalau kita coba lihat dari jadwal perilisan gitu ya untuk ekstrak dari beberapa smartphone yang sudah mendapatkan update di versi 9 ini guys gitu ya oke nah disini kita akan coba lihat dulu guys masuk ke dalam aplikasi dari security nya apakah dia ada tampilan baru atau sama aja Nah kalau kita coba lihat teman-teman kebawah ya seperti ini untuk kotak alat pastinya ada aplikasi tersembunyi dia kelihatan disini kalau kita coba tarik dia tampilannya seperti ini guys ya Oke kotak alat kemudian kita coba lihat masuk ke dalam setting di dalam setting kita coba lihat guys disini di setelan tambahan terlebih dahulu di sini ada fitur spesial nah fitur spesial disini bisa lihat ya ada asin kamera jendela mengambang penambahan memori ruang kedua detak jantung dan ya seperti ini guys enggak ada tambahan seperti yang ada di Poco F6 ya oke Nah kita coba disini teman-teman kita masuk ke dalam asin kamera saya penasaran Nah jadi tampilannya ini dia seperti ini harusnya enggak seperti ini ya teman-teman ya Oke ini hal ini pernah saya bahas pokoknya teman-teman kemudian untuk penambahan memori di sini maksimal di 8 GB kemudian yang lainnya di jendela mengambang guys jendela mengambang saya coba bila sisanya kita hidupkan kita coba lihat nanti disini untuk tampilan di YouTube Apakah ada perubahan atau yang versi lama guys ya kita coba lihat nanti teman-teman kemudian kita coba lihat yang penting juga di sini di bagian baterai untuk di di bagian baterai kita coba lihat di fitur tambahan di fitur tambahan dia seperti ini kemudian di perlindungan baterai kita coba lihat nah pelit-pelit disini temen bisa lihat ya pengisian daya selalu izinkan isi daya sampai 100% guys ya untuk pengisian daya yang dioptimalkan sesuaikan pengisian daya berdasarkan skenario penggunaan Nah kalau kita coba klik jadi dia itu seperti ini guys ya tuh otomatis menyesuaikan durasi pengisian daya Nah sebelumnya di versi 10.1.3 itu dia tampilannya berubah guys ya jadi dia akan berhenti setelah 80% tapi itu sesuai dengan siklus yang teman-teman coba melakukan atau melakukan chargingnya guys seperti itu ya Oke Nah kalau di tampilan sekarang dia modelnya seperti ini udah beda lagi guys Nah sekarang di sini kita coba lihat masuk ke dalam aplikasi YouTube YouTube ya kita coba lihat di YouTube kemudian kita coba lihat di bila sisinya Nah untuk tampilan bila sisinya seperti ini customnya seperti ini guys atau mode bioskop seperti ini jadi dia masih tampilan baru ya guys ya kita coba gunakan mode bioskop aja ya untuk tampilan sininya ini keren banget guys nah kemudian di sini untuk plugin layanan sistemnya Nah di sini tuh plugin layanan sistem di sini saya coba perlihatkan kepada teman-teman ya versi yang saat ini saya pakai kita coba lihat plugin layanan dan sistem ini dia ini versi 77 yang terbaru guys ya Nah ini versi yang 77 yang terbaru untuk Joyose nya kita coba lihat ya ini biar teman-teman enggak penasaran nih nah ini Joyose nya versi 38 favorit saya guys Joyose versi ini ya teman-teman nanti bisa coba aja untuk Joyose versi ini gimana di smartphone teman-teman Oke selanjutnya di sini kita coba lihat masuk ke dalam game boosternya saya penasaran di game spasinya tampilannya seperti apa apakah dia ada mode Pro atau tidak Oke disini karena belum ada permainan kita coba tambahkan di sini guys kita coba tambahkan Genshin Impact ya ada di sini Genshin Impact Genshin Impact mana Oh ini di bawah guys Genshin nah ini kita klik kita satu aja kita masukkan kita coba masuk ke dalam custom dan kita coba lihat ke bagian setelan tambahannya ya bisa tambahnya sekarang masih juga ada mode Pro nya ya Nah ini biasanya memang dari plugin layanan sistem jadi teman-teman bisa update ke plugin layanan sistem versi mentok versi 77 terbaru guys ya biar nanti muncul mode Pro seperti ini Oke disini kita coba langsung aja masuk nanti ke dalam gameplay dari Genshin Impact disini kita coba lihat teman-teman ya untuk security yang kali ini nih eh dia ngelimit performanya di berapa derajat celcius guys saya penasaran dan fpsnya gimana Apakah stabil atau tidak nih di Genshin Impact ya saya penasaran disini guys ya Oke langsung aja teman-teman nanti kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Oke Oke kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya ya dan sini kita coba lihat teman-teman untuk suhu awal disini suawalnya dia di 39,5 gesya tuh di 39,5 nanti kita coba lihat dan disini untuk fps nya dia dapat di 59-60 fps kita coba lihat pergerakannya teman-teman ini smooth parah sih kalau menurut saya guys kita coba ini lumayan nih guys kita ambil ya kita ambil nih buat health Oke mayan-mayan-mayan Oke kita coba lihat guys dibawah tuh kebetulan ada musuh ya kita langsung aja battle kita coba lawan gimana performanya ya teman-teman kita coba lihat apakah dia stabil ya di fps nya nanti kita coba juga di perekaman takostatnya Oh ya guys disini saya masih pakai case ya kayak sebaiknya kita coba buka dulu case nya biar nanti gampang buat cek suhunya guys Oke ini dia dan langsung aja kita dapat serangan dari apa ini kupu ya dan sebaiknya kayaknya sih kita harus pakai health dulu deh guys kayak kita coba pakai health dulu disini masuk ke tas ya sehingga dia turun ke 38 barusan kita makan Oh oke ini kita kasih semua guys kasih rata aja Oke habis ya Oke sekarang kita coba lihat temen-temen kita pakai sini dulu aja dan wah disini bener-bener udah stabil dan ini kerasa banget 60fps ya ini juga saya record ya recordnya pakai 60fps guys kita coba lihat suhu sekarang baru beberapa menit aja ini udah berapa nih kita coba lihat 41 gesonya 41 Oke kita langsung aja langsung saja battle bye-bye maja ketika battle guys alah pada jatuh sudut sini sudah agar enggak pada jatuh Oh my god waduh waduh langsung kesini cuy beri banget eh eh nggak mempan nggak mempan ini kita belum ada ini ya belum ada skillnya tetap pancing sini dulu guys dan ini masih aman ya Hai masih di-60 fps guys maaf guys kita balik putar kita balik putar kita balik putar aku les penuh nih waduh dur Wah enggak selesai nih buat Yes nah udah 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 selesai selesai Hai tinggal kerocok-kerocoknya pada dimana tuh dibawa itu lagi ngapain ah kocok-kocoknya ini itu dibawah juga pada ngapain itu Oh ini jebur-jebur tuh ke air tuh lemparin apa sih selesai guys ini kupu-kupu ngeselin banget ini Hai Oke sejauh ini dia udah kelimit ya jadi 45 ya Wih cepet banget guys ini limitasi performanya ya disini kita belum aktifkan will boss ya tuh teman-teman bisa dilihat dan disini untuk tampilannya memang dia masih sama aja seperti sebelumnya ya belum bisa lihat disini perekam ya di sini untuk filter warna juga ada nih komentar kecerahan biar bisa diatur dari sini kontrol juga ini kita coba aktifkan biar lebih responsif ya seperti ini guys pengubah suara deh kita coba ya kita pengubah suaranya kita coba tes Hai Oke cek Oh itu suara asli seorang robot ya cek 123 disini saya sedang coba tes ya against impact di security terbaru hai hai oke suaranya robot asli ini guys ya keren lah Hai ini udah kelimit guys performanya udah kelimit ini kita coba aktifkan ya will bossnya kita aktifin Oh suhunya kita cek dulu suhunya 44,4 guys lihat 44,4 ya ini sudah kelimit 44,4 untuk suhunya kita coba aktifkan will bossnya Oke kita coba lihat untuk berapa fps ya sekarang will boss kita aktifkan nih ngeselin banget ini nih maluk ini nih susah sekali udah penanya uh uh penasaran banget saya itu enggak kena-kena eh iya nah kena loh mana lagi nih Oh tuh pada disana tuh Oke untuk ada si ember nih hai 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 tapi nggak kena dia nggak kena-kena ya guys Hai jor nah mendap waduh weh kemana weh Hai makanlah tuh nggak kebidik nggak kebidik cuy 200 ya dapetnya lumayan juga nih Hai sakit juga hai 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 iya selesai dah lah teman-teman 60fps ya tuh setelah will bossnya kita aktifkan dia kembali ke 60fps dan kita coba lihat suhu maksimalnya nih berapa guys ya kalau misalkan dia nanti eh ngelimit guys Oke saya coba main-main dulu ya sampai nanti kita coba lihat ngelimit performanya Oke Oke guys ini kita sudah aktifkan will boss dan dia juga akhirnya ngelimit juga guys ini kita dapat di suhu berapa dan cukup agak kurang nyaman dipegang juga Oke dapat di 47 derajat celcius luar biasa guys dan ini memang no limit ya kalau menurut saya Oke nah kalau misalkan teman-teman pakai cooler aja ini dia nggak ngelimit ini guys mantep ini karena dia baru nyentuh 47 derajat baru dan limit gitu guys ya Jadi kalau pakai cooler pakai kipas gitu ya ini akan jauh lebih mantep guys jadi dia nanti akan stabil di 60fps ya kalau ini juga dia udah udah naik lagi tuh udah naik lagi ke 60fps ya baru juga barusan kita berhenti bentar dia naik lagi ke 60fps jadi gitu aja temen-temen ya di sini untuk tes security terbaru kali ini jadi kesimpulannya di sini gc untuk tampilannya dia ada perubahan di bagian baterai kemudian untuk ditampilan yang lainnya masih sama aja dengan versi yang terbaru kemudian kalau kita coba lihat di tes gaming ya teman-teman ya itu suhunya 47 baru dia ngelimit dengan catatan kita gunakan will boss kalau kita gunakan mode balance itu di suhu 44 derajat dia baru ngelimit guys nah sebaiknya kalau misalkan teman-teman ingin anteng nyaman seperti kayak no limit gitu ya teman-teman gunakan fan cooler dan aktifkan mode will boss nya suhunya dijaga aja jangan sampai lebih dari 47 derajat celcius ya Nah ini aja tuh udah di 60 aja tugasnya dia di 46 derajat dia masih bisa ada turun lagi ke 60 jadi gitu guys kalau bisa sih jangan di atas 47 derajat biar nanti performa fps nya itu tetap stabil di 60fps Oke kita coba lihat teman-teman di sini di perekaman takostatnya ya ini dia guys ya Nah teman-teman bisa lihat di sini tuh ya ngelimit tadi naik lagi ngelimit tadi naik lagi rata-rata 54 fps ini tadi kepotong kayaknya guys ya Nah ini dia stabil di 60fps itu sampai menit keempat ya kurang empat ya menit tiga koma apa ya tiga menitan lah teman-teman tiga menitan kuat di 60fps rata-ratanya di 55fps kemudian setelah itu dia ngelimit performa tuh blok ngelimit performa dia masuk ke rekaman kedua nah ini kemudian saya aktifkan disini mode will boss nya naik lagi di sini guys dan turun lagi dan naik lagi ini ketika suhunya dia mencapai suhu tadi dibawah 47 derajat celcius ya Oke jadi seperti itu aja teman-teman ya Oke untuk tes security kali ini semoga ada informasi yang bermanfaat yang mau coba seperti biasa saya sertakan di deskripsi box langsung aja download dan install aja guys ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap Hai termasuk eh Hai